Halo Kwanda Friends, sebelum kelas ini dimulai, aku mau tanya satu hal nih ke Kwanda Friends semuanya. Kira-kira Kwanda Friends pernah dengar nggak apa itu bacim dalam bahasa Korea? Atau mungkin ada di antara Kwanda Friends nih yang udah tahu tentang bacim? Nah malam hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai bacim dalam bahasa Korea. Penasaran? Kita langsung aja mulai ya. Oke, di slide ini kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan bacim. Jadi apa itu bacim? Coba Kwanda Friends perhatikan di sini ada tulisan dalam bahasa Korea, tulisan menggunakan huruf hangel. Sambil kita mereview ya pelajaran-pelajaran kemarin tentang huruf. Ada huruf biep, ada vokal A, kemudian di bawahnya ada konsonan diget. Nah kemudian suku kata berikutnya ada konsonan ciet, ada vokal I, dan ada konsonan miem. Nah tulisan ini dibaca bacim. Dibaca bacim. Oke, sudah tahu ya sekarang penulisan bacim dalam bahasa Korea seperti apa? Tulisannya seperti ini. Ini dibaca bacim. Terus apa sih bacim itu? Oke, coba kita bahas ya sekarang. Jadi yang dimaksud dengan bacim itu adalah konsonan akhir dalam suku kata. Bacim merupakan konsonan akhir dalam suku kata. Mungkin ada Kwanda Friends yang bingung nih maksudnya gimana ya kak? Oke tenang, kita akan bahas ya pelan-pelan mengenai bacim. Nah kemarin kan kita sudah belajar nih tentang penulisan suku kata dalam bahasa Korea. Kita sudah belajar empat pola ya. Ada pola yang di, ada konsonan yang terletak di akhir suku kata atau yang letaknya paling bawah. Nah itu yang dinamakan dengan bacim. Oke, mungkin Kwanda Friends masih bingung nih. Coba kita lihat di sini. Oke, coba perhatikan. Di sini ada beberapa tulisan yang terdapat bacim. Yang pertama, simak tulisan berikut. Di sini yang ada gambar anak yang ini ya, dua jempol seperti ini ya. Coba diperhatikan tulisannya. Kita baca bersama ya. Di sini ada huruf diget, kemudian ada vokal ganda E. Dibaca T. Ini perhatikan kursornya, ini bacanya adalah T. Kemudian di bawahnya, coba diperhatikan di sini ada huruf biop. Kemudian ada vokal A. Lalu berikutnya di bawah huruf biop dan vokal A ini ada satu konsonan yang namanya giok. Nah yang dimaksud dengan bacim itu adalah ini nih, konsonan giok ini. Jadi tadi penjelasan mengenai bacim itu merupakan konsonan akhir yang terletak di suku kata. Jadi konsonan giok ini letaknya berada di akhir suku kata atau posisinya berada di bawah. Nah inilah yang dinamakan dengan bacim. Sudah ada gambaran tentang apa itu bacim? Kalau belum, ada yang masih bingung? Kita lihat contoh berikutnya ya. Kita beralih ke gambar di sebelahnya. Di sini ada gambar orang yang terkaget-kaget ya sambil keringetan gitu ya gambarnya. Nah bacanya apa ya tulisan ini? Kita lihat ya. Ada konsonan hiot, lalu ada vokal O. Kemudian di bawahnya ini ada satu konsonan, yaitu konsonan real. Nah konsonan real ini posisinya berada di paling bawah atau di paling akhir dari suku kata. Nah konsonan real inilah yang dinamakan dengan bacim. Bacim tadi adalah konsonan yang terletak di akhir suku kata. Seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan bacim itu misalkan pada kata debak ini adalah huruf giok. Dan pada kata ini tadi belum kita baca ya. Bacanya apa? Tulisan ini? Ini bacanya adalah hol. Bacanya adalah hol. Nah pada kata hol ini yang dimaksud dengan bacim ini adalah konsonan real ini. Karena letaknya berada di paling bawah. Di akhir suku kata maka ini yang dinamakan bacim. Oke. Sudah ada gambaran? Sudah paham tentang pengertian bacim? Sekarang coba kita lihat tulisan di bawahnya. Di sini ada tulisan yang kedua suku katanya menggunakan bacim. Tulisan apa itu? Kita lihat ya. Ada konsonan giok, vokal o, dan konsonan ieng. Nah konsonan ieng yang berada di paling bawah ini. Ini namanya bacim ya. Tulisan ini dibaca kung. Bacanya adalah kung. Oke. Kita beralih ke tulisan di sebelahnya. Tulisan di sebelahnya perhatikan ada konsonan biep. Konsonan biep. Kemudian ada vokal a. Lalu di bawahnya itu ada konsonan biep lagi. Nah konsonan biep yang di bawah ini disebut dengan bacim. Karena letaknya berada di akhir suku kata. Seperti itu. Nah yang ini dibaca bab. Dibaca bab. Oke. Jadi kalau misalkan digabung nih kedua suku kata ini bacanya adalah kung bab. Kung bab. Seperti itu ya. Oke. Konda Friends sudah paham mengenai pengertian bacim. Jadi bacim merupakan konsonan akhir yang terletak di dalam satu suku kata. Oke. Nah sekarang kita akan coba cari tahu ya. Dalam bahasa Korea itu bacim ada apa saja. Oke. Nah. Di sini coba diperhatikan ya. Kalau misalkan tadi ada di antara Konda Friends yang masih bingung tentang bacim. Di sini ada beberapa tulisan. Ada beberapa kata yang ini ya. Semuanya menggunakan bacim. Nah di sini ada tulisan yang ditulis berwarna abu-abu. Ada tulisan yang ditulis dengan berwarna hitam. Nah tulisan yang berwarna hitam ini. Inilah yang dinamakan bacim. Karena letaknya berada di akhir suku kata. Kalau kita baca satu-satu kata ini. Yang pertama ini bacanya adalah am. Kemudian yang ini dibaca ab. Kemudian yang ini dibaca an. Lalu yang ini dibaca at. Oke. Kita ke bawah ya. Yang di bawah ini bacanya adalah al. Kemudian yang ini bacanya ang. Dan yang terakhir ini dibaca ak. Oke. Mungkin Konda Friends masih bingung ya. Kok bacanya seperti itu kak? Ya. Jadi kita akan coba bahas lebih lanjut mengenai bacim. Kita sudah belajar huruf konsonan dalam hanggel. Masih ingat enggak jumlahnya ada berapa? Konsonan dalam hanggel itu kan jumlahnya ada 19 huruf ya. Ada yang merupakan konsonan tunggal yang berjumlah 14 huruf. Dan konsonan ganda atau konsonan gabungan yang berjumlah 5 huruf. Jadi kalau di total ada 19 huruf konsonan dalam hanggel. Nah semua huruf konsonan dalam hanggel itu bisa dijadikan bacim. Kecuali 3 huruf. Apa saja? Coba kita lihat di sini. Nah di sini ada 3 huruf yang tidak termasuk bacim. Yang pertama hurufnya adalah sangdiget. Huruf sangdiget ini tidak termasuk bacim. Kemudian ada huruf sangdiget. Ini ada huruf diget yang kembar, dobel seperti ini. Ini adalah sangdiget. Ini juga tidak termasuk bacim. Dan yang ketiga adalah sangdiget. Huruf sangdiget seperti ini ya. Ini tidak termasuk bacim. Nah kemudian kita sekarang akan mengelompokkan huruf-huruf yang termasuk bacim itu. sesuai dengan bunyinya. Seperti apa? Kita lihat ya. Nah di sini kita akan coba membahas kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama adalah huruf giyok. Kemudian ada huruf giyok. Lalu berikutnya ada huruf sang giyok. Ketiga konsonan ini apabila letaknya berada di akhir suku kata atau posisinya sebagai bacim maka bunyinya adalah K. Dibaca K. Oke. Biar tidak bingung mungkin aku ulang ya dari awal ya. Jadi kan huruf giyok ini kan bunyinya itu mirip seperti gabungan antara huruf G dan K. Jadi kalau misalkan kita tambah vokal A dibaca K seperti itu. Kemudian huruf berikutnya giyok yang ini. Ini kan bunyinya adalah K atau KH. Jadi kalau misalkan ditambah vokal A dibaca K seperti itu. Kemudian ada sang giyok. Nah sang giyok ini seperti huruf K biasa ya. Misalkan kita tambah vokal A di sebelahnya menjadi K. Bacanya seperti itu. Tetapi apabila ketiga huruf ini berada di akhir suku kata maka bunyinya adalah K. Kita akan lihat contohnya. Contoh yang pertama disini aku punya satu kata nih. Coba perhatikan contohnya. Konsonan giyok. Kemudian ada vokal U. Lalu ada konsonan giyok lagi. Nah disini konsonan giyoknya ada di akhir suku kata dan di awal suku kata ya. Nah karena konsonan giyok itu kalau berada di akhir suku kata dibaca K maka kata ini kalau dibaca, bacanya adalah K. Dibaca K. Seperti itu. Nah karena disini ada konsonan giyoknya di akhir suku kata maka dibaca K. Itu contoh yang pertama. Kita coba lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita akan menggunakan konsonan giyok. Nah konsonan giyok ya. Kita lihat kosa katanya. Ada konsonan giyok. Kemudian ada vokal U. Kalau dibaca, bacanya adalah U. Kemudian berikutnya disini ada konsonan giyok. Kemudian ada vokal O. Lalu dibawahnya ada konsonan giyok ya. Nah konsonan giyok ini yang berada di bawah atau di paling akhir suku kata ini kan. Kalau berada di akhir suku kata dibaca K. Maka tulisan ini bacanya adalah buok. Dibaca buok. Seperti itu ya. Jadi konsonan giyok bukan dibaca K lagi apabila di akhir suku kata. Tetapi dibaca K. Bisa paham? Dengan contoh yang kedua. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Di contoh berikutnya kita akan menggunakan konsonan sang giyok. Konsonan sang giyok ini juga sama. Kalau berada di akhir suku kata maka bunyinya adalah K. Misalkan pada kata bac. Pada kata bac. Jadi di sini ada konsonan giyok. Sang giyok ya di akhir suku kata dibaca K. Maka tulisan ini bacanya adalah bac. Nah ini adalah kelompok yang pertama. Ada huruf giyok, giyok, dan sang giyok. Apabila di akhir suku kata maka bunyinya adalah K. Sudah paham? Kita akan lanjut ke kelompok yang kedua. Nah kelompok yang kedua ini ada konsonan nien. Nah nien kemarin kalau misalkan berada di awal suku kata ini kan dibaca N. Nah kalau misalkan berada di akhir suku kata juga dibaca N. Jadi konsonan nien baik berada di awal suku kata maupun di akhir suku kata tetap dibaca N. Seperti apa contohnya? Kita lihat ya. Di contoh yang pertama aku punya kata ini. Tulisan ini dibaca nun. Bacanya adalah nun. Kita lihat ya hurufnya. Yang pertama yang di atas ini ada konsonan nien. Lalu ada vokal U dan di bawahnya ada konsonan nien lagi. Nah konsonan nien itu kalau berada di awal ataupun di akhir suku kata tetap dibaca N. Jadi tulisan ini bacanya adalah nun. Dibaca nun. Seperti itu. Gampang ya? Biar makin paham kita coba lihat ke contoh berikutnya. Di contoh berikutnya yang pola tulisannya seperti ini nih. Tulisan ini bacanya adalah man. Dibaca man. Sekarang kita coba lihat ya. Ada konsonan nien. Nien itu melambahkan huruf M ya. Lalu ada vokal A. Nah di bawahnya ada konsonan nien. Nah konsonan nien ini kalau berada di akhir suku kata dibaca N. Maka M ditambah A dan ditambah N. Maka bacanya adalah man. Dibaca man. Seperti itu. Oke. Ini adalah kelompok yang kedua yaitu konsonan nien. Berbunyi N. Apabila berada di awal suku kata maupun di akhir suku kata tetap berbunyi N. Sekarang kita lanjut lagi ke kelompok yang ketiga. Ada apa? Oh ada satu lagi ternyata di sini. Contoh yang menggunakan konsonan nien. Di sini contohnya adalah kata sin. Di sini ada huruf siot. Lalu ada vokal I. Dan ada konsonan nien. Nah dibaca sin. Oke. Kita lanjut ya. Nah sekarang kita akan membahas kelompok yang ketiga nih. Kelompok yang ketiga ini hurufnya banyak ya. Ada tujuh huruf. Apa saja? Kita lihat huruf-hurufnya. Yang pertama adalah huruf diget. Huruf diget itu kalau di awal suku kata bunyinya seperti huruf D ya. Kemudian ada huruf siot. Nah huruf siot ini kan melambangkan huruf S ya. Lalu ada huruf ciot. Ciot itu huruf C. Kemudian huruf ciot. Ciot itu huruf CH kalau berada di awal suku kata. Kemudian kita lihat di bawahnya. Ini adalah huruf tiot. Huruf tiot itu huruf TH. Kemudian ada huruf hiot. Huruf hiot itu bisa melambangkan huruf H. Lalu ada sang siot. Nah ini huruf S ya. S yang pelafalannya agak ditekan gitu ya. Nah dari ketujuh huruf ini apabila berada di akhir suku kata maka semuanya berbunyi T. Oke. Bingung nggak? Biar nggak bingung kita langsung masuk ke contoh ya. Di contoh yang pertama kita akan menggunakan konsonan diget. Konsonan diget tadi kalau misalkan berada di awal suku kata kan dibunyikan seperti huruf D. Nah tapi kalau misalkan berada di akhir suku kata bunyinya adalah T. Misalkan aku punya kata ini. Tulisan ini dibaca kut. Dibaca kut. Nah kita lihat huruf-hurufnya ya. Di paling atas ada konsonan giok. Kemudian ada vokal O. Kemudian di bawahnya ada konsonan akhir. Nah konsonan akhir yang berada di paling bawah ini adalah konsonan diget. Konsonan diget kalau berada di akhir suku kata dibaca T. Maka tulisan ini dibaca kut. Oke. Ini contoh yang pertama. Kita langsung ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita menggunakan konsonan siot. Konsonan siot kalau berada di awal suku kata itu kan bunyinya atau bisa melambangkan huruf S ya. Tetapi kalau berada di akhir suku kata dibaca T. Seperti apa contohnya? Coba kita lihat ya. Aku punya satu kata di sini. Bacanya adalah ut. Tulisan ini dibaca ut. Kenapa dibaca ut? Coba kita lihat huruf-hurufnya. Yang paling atas ada konsonan ing. Konsonan ing itu kalau berada di awal suku kata tidak dibaca ya. Kemudian di bawahnya ada vokal O. Lalu ada konsonan siot. Jadi tulisan ini bukan dibaca os tetapi dibaca ot. Dibaca ot karena di sini terdapat konsonan siot. Siot kalau berada di akhir suku kata atau sebagai bacim maka dibaca T. Jadi tulisan ini dibaca ot bukan os. Seperti itu. Oke sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya kita akan menggunakan konsonan jeet. Nah untuk contoh di konsonan jeet ini aku punya kata nat. Tulisan ini dibaca nat. Kenapa kak dibaca nat bukan notch? Kan konsonan jeet itu melambangkan huruf C. Ya kalau di awal suku kata itu dibaca C. Tapi kalau berada di akhir suku kata maka dibaca T. Misalkan pada kata nat. Nah di sini huruf-hurufnya ada konsonan nion, vokal A, kemudian konsonan jeet. Jadi bacanya adalah nat bukan notch. Seperti itu. Oke kita lanjut lagi di berikutnya. Berikutnya adalah konsonan jeet. Konsonan jeet itu kalau di awal suku kata bunyinya adalah C. C-H. Nah kalau di akhir suku kata bunyinya adalah T. Oke misalkan pada kata berikut ini. Tulisan ini bacanya adalah kot. Dibaca kot. Kenapa dibaca kot? Karena di sini ada konsonan jeetnya. Konsonan jeet tadi kalau berada di akhir suku kata dibaca T. Maka dibaca kot bukan coach. Ya oke. Lanjut lagi ya. Contoh berikutnya. Ada konsonan teet. Konsonan teet ini kalau berada di awal suku kata itu kan bunyinya itu T. Seperti itu ya. Jadi huruf TH. Kalau diromanisasikan itu huruf TH. Nah tetapi kalau berada di akhir suku kata sama seperti huruf-huruf yang tadi itu di akhir suku kata bunyinya adalah T. Misalkan pada kata mit. Ini tulisan ini bacanya adalah mit. Ada huruf mim di sini. Lalu ada vokal I. Kemudian di bawahnya ini ada konsonan teet. Konsonan teetnya berada di akhir suku kata. Maka dibaca mit. Karena konsonan teet kalau berada di akhir suku kata itu bunyinya adalah T. Kita lanjut lagi. Berikutnya adalah konsonan hiet. Konsonan hiet ya. Konsonan hiet kalau misalkan berada di awal suku kata itu kan bacanya adalah H ya. Jadi lambangkan huruf H. Tetapi bila berada di akhir suku kata maka bunyinya adalah T. Contohnya pada kata hiet. Tulisan ini ada huruf hiet, vokal I, kemudian ing, e, dan hiet. Tulisan ini dibaca hiet. Hiet di sini konsonan paling akhirnya menggunakan konsonan hiet. Tulisan ini bacanya adalah hiet. Kita akan coba lihat contoh berikutnya ya. Di contoh berikutnya kita punya konsonan sang siot. Konsonan sang siot ini juga kalau berada di akhir suku kata atau sebagai bacim maka dibaca T. Misalkan pada kata ini nih. Ini bacanya adalah itta. Itta. Jadi suku kata yang pertama itu dibacanya it, bukan is. Meskipun kalau misalkan konsonan siot ini, sang siot ini ya. Kalau berada di awal suku kata itu kan bunyinya S ya. Tetapi karena di sini berada di akhir suku kata, maka dibaca it. Jadi tulisan ini dibaca itta. Seperti itu. Itu tadi adalah kelompok yang ketiga ya. Yang apabila berada di akhir suku kata berbunyi huruf T. Itu tadi ada tujuh huruf ya. Ada konsonan diget. Kita coba lihat ya. Ada konsonan diget. Kemudian ada konsonan siot. Jiet, jiet, tiet, hiet. Dan sang siot ini apabila berada di akhir suku kata dibaca T. Kita sudah mengelompokkan ke dalam tiga kelompok ya. Nah, berikutnya kelompok selanjutnya adalah huruf RIO. Huruf RIO, itu kan aku kemarin menjelaskan. Huruf RIO ini bisa dibaca huruf R, bisa juga huruf L. Tetapi apabila berada di akhir suku kata atau sebagai bacim, maka konsonan RIO ini berbunyi L. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, aku punya kata MUL. Tulisan ini dibaca MUL. MUL. Kita lihat ya huruf-hurufnya. Ada konsonan MIEM, huruf MIEM. Lalu ada vokal U. Lalu di konsonan yang paling akhir, ini sebagai bacim, RIO, maka dibaca L. Jadi tulisan ini bacanya adalah MUL. Seperti itu. Kita akan coba lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita masih menggunakan konsonan RIO sebagai bacim. Konsonan RIO tadi, kalau misalkan berada di akhir suku kata atau sebagai bacim, dibaca L. Nah, misalkan pada kata NUL. Tulisan ini dibaca NUL. Dibaca NUL. Kita akan coba lihat huruf-hurufnya. Ada huruf MIEM, lalu ada vokal A, dan di akhir suku kata ada konsonan RIO. Perhatikan, RIO kalau berada di akhir suku kata dibaca L. Maka tulisan ini dibaca NUL. Dibaca NUL. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih. Huruf bacim berikutnya, di sini aku punya konsonan MIEM. Konsonan MIEM ini, kalau berada di awal suku kata kan melambangkan huruf M. Nah, kalau misalkan berada di akhir suku kata, ini bunyinya juga M. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, aku punya kata BAM. Tulisan ini dibaca BAM. Nah, kita lihat hurufnya. Ada huruf BIEM, vokal A, dan konsonan MIEM. Dibaca BAM. Konsonan MIEM, baik berada di awal ataupun di akhir suku kata, berbunyi M. Seperti itu. Contoh kedua, aku punya kata MUM. Tulisan ini dibaca MUM. Ya, ini ya. Coba perhatikan. Tulisan ini dibaca MUM. Ada huruf MIEM. Ini kan di awal suku kata ya. Baca M. Kemudian ada vokal O. Kemudian ada huruf MIEM lagi, yang berada di akhir suku kata. Nah, dibaca MUM. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Nah, kelompok berikutnya ada konsonan MIEM dan konsonan MIEM. Jadi, kedua konsonan ini, apabila berada di akhir suku kata, itu bunyinya adalah P. Seperti apa contohnya? Coba kita lihat ya. Di contoh yang pertama, kita akan menggunakan konsonan MIEM sebagai bacim. Misalkan pada kata BAP. BAP. Seperti itu ya. Tulisan ini bacanya adalah BAP. Nah, di sini ada konsonan BIEM. Nah, ini kalau berada di akhir suku kata itu berbunyi P. Seperti itu. Contoh berikutnya. Aku punya kata ini. Bacanya adalah SUB. Tulisan ini dibaca SUB. Nah, kenapa dibaca SUB? Coba kita lihat ya. Huruf-hurufnya. Yang pertama ada konsonan SIOT. Ini melambangkan huruf S. Kemudian ada vokal U. Kemudian di paling bawah, ini ada konsonan PIEM. Nah, konsonan PIEM ini, kalau berada di akhir suku kata, itu dibaca P. Maka tulisan ini dibaca SUB. Dibaca SUB. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya adalah konsonan IENG. Nah, ini menarik ya konsonan IENG ini. Konsonan IENG itu apabila berada di akhir suku kata dibaca ENG. Tetapi apabila berada di awal suku kata, konsonan IENG itu tidak ada bunyinya. Jadi, hanya membantu huruf-huruf vokal supaya terbaca. Nah, biar tidak bingung, coba kita lihat contohnya. Di contoh yang pertama, aku punya kata GANG. Tulisan ini bacanya adalah GANG. Oke, kita lihat ya huruf-hurufnya. Ada konsonan GIOK, kemudian ada vokal A, dan di bawahnya, di sini ada konsonan IENG. Nah, konsonan IENG di sini, itu fungsinya sebagai bacim ya, karena letaknya berada di akhir suku kata. Nah, konsonan IENG, kalau terletak di akhir suku kata atau sebagai bacim, bunyinya adalah ENG. Nah, jadi tulisan ini bacanya adalah GANG. Dibaca GANG. GANG itu artinya adalah sungai. GANG. Kwan de Fries pernah dengar kata HANG GANG? HANG GANG itu, GANG artinya adalah sungai ya, jadi HANG GANG itu adalah sungaihan. Misalkan seperti itu. Itu contohnya. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Contoh berikutnya, misalkan aku punya kata ini. Tulisan ini dibaca SONG. Dibaca SONG. Ya. Kenapa dibaca SONG? Karena di sini ada konsonan IENG. Kita lihat dulu dari atas ya. Ada konsonan SIOT, di paling atas, kemudian ada vokal O, lalu di paling bawah ada konsonan IENG. Konsonan IENG, kalau berada di akhir suku kata, dibunyikan ENG. Maka tulisan ini dibaca SONG. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Oh, ternyata sudah habis ya. Itu adalah beberapa kelompok dari BACIM. Jadi, semua konsonan dalam HANGG itu bisa dijadikan BACIM, kecuali tiga huruf saja. Tiga huruf itu antara lain adalah SANGDIGET, kemudian ada SANGDIYEP, dan ada SANGCIET. Sekarang kita akan latihan nih. Kita akan latihan ya. Aku sudah menyiapkan beberapa kosa kata yang menggunakan BACIM. Nah, misalkan nih, di sini. Ini tadi sudah kita pakai ya, buat contoh. Di sini aku punya kata KUT. Tulisan ini bacanya adalah KUT. Nah, coba perhatikan. Ada konsonan SANGGIYOK, kemudian ada vokal O, lalu perhatikan tulisan atau huruf yang ada di paling bawah. Ini adalah konsonan CIET. Konsonan CIET, kalau berada di akhir suku kata, dibaca T. Maka tulisan ini dibaca KUT. KUT artinya adalah BUNGA. KUT artinya adalah BUNGA. Oke, kita coba lihat berikutnya. Nah, di sini aku punya gambar daun ya. Ini adalah daun. Daun itu bahasa Koreannya apa ya? Nah, tadi kita sudah belajar tentang BACIM ya. Di sini ada satu kata yang menggunakan BACIM PIYEP. Nah, coba nih, kalau yang tadi sudah mengikuti kelas dari awal, pasti tahu dong kalau BACIM PIYEP itu dibaca huruf apa. Nah, aku minta tolong Kak Sita untuk memilih satu orang dari Kuanda Fresh untuk mencoba membaca tulisan ini. Oke, aku coba yang sudah raise hand ya. Ada Jesse mungkin ya. Oke. Jesse, silakan di unmute. Aku sudah kasih akses mikrofon nih. Atau Klaude. Coba ya, Klaudi mungkin bisa unmute. Nah, sudah nih. Oke. Halo, Kak. Halo. Halo. Iya, halo Klaudi. Ini panggilnya apa nih? Klaudi atau siapa? Klaudi, boleh di unmute lagi enggak? Mikrofonnya. Nah, panggilannya siapa nih? Kalau boleh tahu, biar enggak salah panggil. Panggil Klaudi aja. Klaudi, oke. Oke, silakan Kak Maria. Oke. Halo Klaudi. Halo. Oke, tadi udah nyimak ya penjelasan dari awal ya. Nah, coba perhatikan di sini ada satu tulisan nih yang terdapat bacim. Bacim yang ada di tulisan ini adalah bacim piep. Nah, bacim piep tadi kira-kira kalau berada di pakai suku kata itu dibaca apa ya? Bisa baca enggak tulisan ini? Coba kalau udah baca deh tulisan ini. Ip. Dibaca apa yang keras? Ip. Ya, bacanya adalah Ip. Benar banget. Kenapa dibaca Ip? Karena di sini bacim piep, huruf piep yang letaknya berada di akhir suku kata ini dibaca P. Jadi, di sini ada konsonan I yang vokal I, kemudian ada konsonan piep, maka dibaca Ip. Oke, terima kasih Klaudi, jawabannya sudah benar ya. Iya, Kak. Oke, jadi oke, coba kita lanjut ya. Jadi, tulisan ini dibaca Ip. Ip ya, Ip itu artinya adalah daun. Ip berarti daun. Oke, kita akan coba lihat kosa kata berikutnya. Nah, di sini aku sudah menyiapkan satu tulisan, satu kata. Dan ada gambar roti. Nah, roti itu dalam bahasa Korea apa? Sekarang kita akan bahas ini ya. Coba perhatikan di sini ada huruf sang piep, kemudian ada vokal A, kemudian di bawahnya ada konsonan I yang. Konsonan I yang tadi, kalau misalkan berada di akhir suku kata kan dibaca N ya, maka tulisan ini dibaca P. Nah, tulisan ini bacanya adalah P. 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 Artinya roti, seperti itu. Nah, sekarang giliran Kuanda Friends nih yang coba untuk membaca. Nah, ada gambar bulan. Bulan itu dalam bahasa Korea apa? Coba dibaca tulisan ini. Kasita bisa minta tolong untuk memilih satu partisipan untuk membaca? Oke, boleh Kak. Gabby ya, coba ya. Oke. Gabby, halo. Halo, Kak. Nah, halo. Halo. Ya, silakan Kak Maria. Oke. Halo, Gabby. Halo, Kak. Oke. Gabby bisa baca tulisan ini nggak? Ini kira-kira dibaca apa ya? Coba diperhatikan ya. Di sini ada konsonan D, vokal A, lalu ada konsonan Rio yang letaknya di akhir suku kata. Nah, dibaca apa ini, Gabby? Dal. Yang keras sekali lagi? Dal. Oke, benar ya. Jawabannya adalah dal. Jadi, tulisan ini dibaca tal. Tal itu artinya adalah bulan. Nah, konsonan Rio itu kalau berada di akhir suku kata dibaca tal. Dibaca huruf L ya. Jadinya tulisan ini dibaca tal. Seperti itu. Oke. Masih ada waktu ya. Mungkin kita coba sekali lagi ya. Nah, berikutnya nih. Oke, Kak Sita mungkin bisa bantu memilih satu orang untuk membaca tulisan ini? Boleh. Ada. Ada. Aku pilih random ya, Kwanda Friends. Konita deh. Konita, halo. Halo, Konita. Atau mungkin Ari Devi. Halo, Ari atau Konita. Boleh di-unmute. Nah, Ari udah unmute nih. Ari, halo. Halo, Kak. Nah, silahkan Kak Maria. Oke. Halo, Ari. Halo. Ari bisa baca tulisan ini nggak. Coba perhatikan ya tulisannya. Di sini ada dua suku kata nih. Suku kata yang pertama nggak ada bacimnya. Tapi suku kata yang kedua ada bacimnya. Bacimnya di sini ada konsonansiot. Nah, konsonansiot tadi kalau berada di akhir suku kata, ingat nggak dibaca apa? T. Ya, benar ya. Konsonansiot kalau berada di akhir suku kata dibaca T. Jadi tulisan ini dibaca apa? Dasot. Yang keras sekali lagi. Dasot. Ya, benar ya. Tulisan ini dibaca dasot. Nah, suku kata yang pertama, di-gedan A dibaca da. Kemudian suku kata yang kedua, di sini ada huruf siot, huruf vokal O dan siot lagi dibaca sod. Jadi kalau digabung, bacanya adalah dasot. Terima kasih, Ari. Ya, Kak. Ya, oke. Dasot. Dasot itu artinya adalah angka lima. Jadi angka lima dalam bahasa Korea itu adalah dasot. Seperti itu ya. Oke. Coba kita lihat. Oke. Masih ada waktu ya, Kak Sita ya. Dua menit lagi nih, Kak. Waktunya, Kak. Oke, dua menit lagi kita ke Q&A aja kali ya. Iya, boleh, Kak. Oke. Kalau gitu kita ke Q&A ya. Aku akan buka Q&A-nya. Kak, cara menempatin bacimte gimana sih, Kak? Jadi, mungkin ini gini ya. Jadi, tadi kan kita belajar beberapa konsonan itu kan dibacanya T. Jadi, kita harus tahu kosa kata itu. Jadi, misalkan nih ada kosa kata. Dan di akhir suku kata itu ada huruf digetnya misal. Nah, maka itu dibaca T seperti itu. Jadi, kita harus belajar banyak kosa kata. Dan kita coba untuk membaca tulisan itu. Jadi, biar tahu penempatan bacimnya itu seperti apa ya. Oke, coba kita lihat kalau pertanyaan yang lain. Kakak bahasa Korea Nenek. Nah, Nenek itu bahasa Koreanya adalah Halmoni. Nenek bahasa Koreanya adalah Halmoni. Kak, kalau jiet di akhir kata dibaca T enggak? Ya, kalau huruf jiet itu di akhir suku kata itu dibaca T. Misalkan tadi pada kata Nenek. Nah, Nenek itu tulisannya ada konsonan Nen, vokal A, kemudian ada konsonan jiet. Nah, konsonan jiet di situ berada di akhir suku kata. Maka dibaca T. Maka bacanya adalah Nenek. Kak, cek dibaca cek bukan? Ya, tulisan cek ini bacanya adalah cek. Seperti itu, benar. Bahasa Koreanya kakak perempuan dan kakak laki-laki itu apa? Untuk kakak perempuan dan kakak laki-laki ini tergantung siapa yang memanggil ya. Kita bahas dulu untuk kakak perempuan. Kakak perempuan itu bahasa Koreanya adalah Nuna atau Oni. Nah, kalau yang memanggil adik cowok itu adalah Nuna. Tetapi kalau yang memanggil adik cewek itu adalah Oni. Sedangkan untuk kakak laki-laki itu bisa dengan kata Opa atau Hyong. Ini juga tergantung siapa yang memanggil. Kalau yang memanggil adalah adik cewek atau adik perempuan, maka memanggil dengan sebutan Opa. Sedangkan kalau yang memanggil adalah adik cowok, maka memanggilnya dengan kata Hyong. Seperti itu. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga Kwan Daven selalu menjaga kesehatan ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.